Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur al-dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal-mursalin alhamdulillah senang sekali pada bulan yang barakah ini syahrul mubarak, syahrul ramadhan syahrul quran kita bisa melanjutkan perbincangan tentang al-fitrah dalam serial parenting makadisiah bersama guru kita Ustaz Muhammad Fawil Adhim yang kita doakan semoga insyaallah beliau sekeluarga terus senantiasa dalam lindungan Allah ta'ala, dalam limpahan barokah Allah ta'ala dan insyaallah bersama kita bersama-sama keluarga-keluarga sahabat al-aqsa yang lain insyaallah kita berharap kita akan turut dalam upaya penting upaya bersejarah upaya yang mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w. untuk membebaskan baytul maktis nah para keluarga sahabat al-aqsa sekalian malam ini kalau kita ingat pertemuan bulan sebelumnya kita berbincang tentang agar anak tak salah arah tidak kehilangan arah agar anak tidak kehilangan arah salah arah dan kehilangan arah mirip ya Ustaz ya agak berdekatan agak berdekatan nah silahkan nanti agar seperti saya tidak salah ucap silahkan nanti tengok lagi parenting makhluk di siyah episode ke enam kalau di playlistnya sahabat al-aqsa silahkan nanti ditengok untuk menyambungkan dengan tema kita hari ini yaitu insyaallah tentang bi'ah soli'ah wah ini biasanya kita dengar istilah bi'ah hasanah kok ini bi'ah soli'ah ini apa hubungannya dengan fitrah dan apapun hubungannya dengan agar anak tak kehilangan arah nah mari kita ke Ustaz Muhammad Fawajil Azim Ustaz sehat Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin mudah-mudahan Anton juga sehat ini Alhamdulillah ini apalagi ditemani karena ini kita malamnya jadi boleh sambil menjeruput itu sebabnya dimindahkan di malam hari Masya Allah ya kita bisa ngopi bareng Alhamdulillah dan ini matching sekali biru-biru Masya Allah ini hadiah di Joko Karyan Alhamdulillah ini hadiah dari Ustaz Fawajil Masya Allah Ustaz tentang tema kita kemarin kita sempat membahas sekian pertemuan tentang khususnya surat Arum ayat 30 30 30 tentang alfitrah dan kemulia oh iya ya surat ke 30 ayat 30 Masya Allah dan kemudian kita juga menyambungkannya dengan agar anak tak kehilangan arah yang berkaitan pula dengan penjagaan fitrah nah bagaimana dengan malam ini apa hubungannya pula nanti dengan biya solih iya tadi disebut-sebut fitrah dan tugas terpenting orang tua itu adalah menjaga bukan menemukan fitrah ini hal yang sedang-sedangat fundamental begitu kita keliru mencari menemukan artinya yang kita cari itu bukan fitrah para ulama menyebutkan menjelaskan dalam berbagai kitab mereka dan kita jumpai dalam berbagai hadis tugas kita adalah menjaga fitrah yang Allah azza wa jalla ciptakan manusia termasuk anak-anak kita juga diri kita ini alal fitrah di atas fitrah Allah tersebut ini tidak peduli siapapun orang tuanya baik orang tuanya itu musyrik sekalipun orang tuanya itu musyrik maka kita juga menjumpai dalam Al-Quranul Karim bahwa kepada orang tua andekan bersyukurlah kita kalau orang tua kita bukan termasuk orang yang musyrik andekan ada di antara yang yang menyaksikan ini di antara muslimin yang ada ini orang tuanya musyrik maka Allah subhanahu wa ta'ala berintahkan kepada keduanya itu wala tuti'humah wala tuti'humah tidak mentaati keduanya tetapi pada saat yang sama Allah pula yang berintahkan wa sahibuhumah fitunnya ma'rufah ini menunjukkan bahwa orang tua yang musyrik sekalipun sementara musyrik itu kan orang yang melakukan kesyirikan kesyirik itu dosa tidak diampuni itu pun andai kata orang tua maksakan anaknya melakukan kesyirikan semisal kemudian anak ini mendapatkan mendapatkan talukin dari pihak-pihak di luar rumah talukin ini maksudnya talukin itu secara pada asalnya talukin itu ialah perkataan yang diajarkan diajarkan kepada anak untuk diulang jadi kayak iklan itu berarti kayak mirip talukin itu iklan yang diulang itu nanti agak berbeda nanti insyaallah kita akan bahas manakala membahas perkataan Ibn Ashur tentang kaitannya dengan perbincangan ini jadi talukin itu ada dua hal yakni perkataan yang didiktikan kepada anak untuk diulang-ulang dan biasanya isinya kalimat perintah maupun kalimat larangan yang keseluruhannya berisi tawhid kemudian yang kedua adalah proses komunikasi yang sifatnya intensif jadi mengambil dari sini tidak keluar dari maknanya kalau proses komunikasi sifatnya intensif diulang-ulang sifatnya personal dari satu pihak kepada seseorang nah tapi kita kembali karena bincang ini kadang-kadang asik bukan kadang-kadang kalau melihat beberapa pembicaraan kita dalam serial Parenting Maktisya itu kerap kali waktu kita lebih pendek daripada apa yang mau kita bicarakan nah yang sering kita bahas adalah ketika menyebutkan sifat bawah itu artinya orang tua perlu mengajari itu betul itu tidak salah tidak salah karena memang pada satu sisi anak-anak kita itu lahir dalam keadaan alal fitrah dan pada saat yang sama di sisi lain anak-anak kita itu termasuk kita dulu lahir dalam keadaan tidak berilmu dengan demikian fitrah itu memang bawaan yang sifatnya kesucian yang di yang di instalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah menyebutkan fitrah itu dinisbahkan kepada dirinya fitrah sehingga fitrah itu harus membetul nah untuk menjaga itu kita perlu mengajarkan kepada mereka mentalkinkan kepada mereka ilmu ilmu berkenaan dengan dengan tauhid ini ilmu berkenaan dengan agama dan rangkaiannya maka tugas menjaga fitrah itu membawa konsekuensi bahwa orang tua khususnya bapak kok khususnya bapak karena nanti kalau kita ingat bahwa diantara kewajiban bapak terhadap anak atau hak anak atas bapaknya ialah bapaknya itu memberikan ibu yang baik kepada anaknya artinya seorang bapak itu seharusnya lebih faham mengenai ilmu mendidik anak mengenai parenting dibanding ibunya jadi harusnya yang paling rajin memantau betul yang paling banyak belajar nah bagaimana dia akan dapat melihat oh ini istri saya ini kurang kurang tepat ini menghadapi anak oh ini ini perlu ini dia misalnya berbelok disini bagaimana dia akan bisa mengatakan demikian jika dia tidak mengilmui atau misalnya istrinya belajar tentang parenting ibu ibu dari anak-anaknya itu tapi belajarnya ini bukan alasabilin aja melainkan ro'a wadba ukul nina'ik mengikuti setiap yang berteriak ini yang ada ini ada yang lagi viral ini yang lagi trend istrinya ikut ini istrinya ikut ini begitu juga ketika stalking di media sosial nah maka sebagai bapak dia perlu pekah dengan itu ini berarti sebagaimana diingatkan oleh al-abit-alib kalau begini caranya pasti nanti dalam lidi anak berjalan tidak dibawa cahaya ilmu tidak dibawa cahaya al-islam ini nah dari sini kita dapatkan sekali lagi berarti bapak itu memiliki tugas yang lebih serius termasuk mengajarkan ilmu ilmu yang diperlukan sebagai bekal bagi anak-anak kita selain mengajarkan ilmu secara langsung ataupun tidak langsung atau kalau dia tidak mampu memfasilitasi ibu dari anak-anaknya yakni istrinya itu untuk memahami tugas-tugasnya selanjutnya lagi setiap anak itu lahir dalam keadaan telah mengikat perjanjian yang sangat berat dengan Allah Azza wa Jalla setiap anak setiap anak termasuk kita jauh sebelum lahir telah memberi kesaksian dan perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla tetkala Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita semua alastubirobikum maka kita semua termasuk anak-anak kita menjawab balah dan setelah itu ditegaskan syahidna nah ibn Asyur rahimahullah ta'ala mengatakan berkenaan dengan al-mishak ini kan berkenaan dengan perjanjian berat al-mishak ibn Asyur rahimahullah ta'ala menerangkan wa annaha ma ghusyaha illa talqin dhalal ketemu lagi kata talqin wa tarwijul batil wa anna allaha ba'asa nabiyina nah ini bagian ini bagian ini li islahil fitrah ini menegaskan bahwa tugas kita itu bukan mengembangkan bukan menemukan fitrah andekan andekan bakat andekan fitrah itu masih perlu kita temukan maka tidak perlu ada ungkapan li islahil fitrah dan sesungguhnya kata ibn Asyur rahimahullah ta'ala tidaklah mereka menyimpang kecuali karena memperoleh talqin terhadap kesesatan dan tarwijul batil tarwij itu ajakan-ajakan seruan-seruan ngomporin provokasi gitu ya kepada kebatilan ini menunjukkan bahwa derajat kesesatan dengan kebatilan itu berbeda untuk menjadikan orang sesat upaya yang diperlukan lebih keras harus pakai talqin harus talqin nah menarik bahwa banyak dari muslimin ini menolak talqin padahal ketika mereka mengikuti training mereka juga ditalkin talqinnya bukan talqin kebenaran seringkali talqinudzalal talqinudzalal watarwijul batil artinya mengajak kepada yang batil itu lebih sederhana lebih mudah begitu kita mudah ikut-ikutan begitu kita sibuk begitu kita banyak keponya itulah pintu-pintu untuk melapangkan jalannya kebatilan untuk masuk di dada anak-anak kita dan maupun diri kita disini 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 kita perlu betul-betul perhatian sebagaimana membawa kepada kesesatan itu lebih sulit maka mengembalikannya pun lebih sulit kita teruskan kembali perkataan dari Ibn Ashur rahimah ta'ala tadi sesungguhnya Allah mengutus para nabi untuk memperbaiki keadaan manusia agar kembali kepada fitrah li islahil fitrah artinya fitrah itu merupakan kondisi terbaik dan ini semakin tegas manakala kita mengingat nasyad Rasulullah Muhammad yang mengajarkan doa mau tidur kenapa agar kalau saat tidur itu mati maka matinya alal fitrah sebagaimana Huzayfa al-Yamani ketika menjumpai orang yang sholatnya buruk turi 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 sholatnya ngebut sekali tanpa ada apa namanya tanpa tumak nina maka ini sholat yang buruk dan jika dia mati orang yang sholat ini sholatnya kayak gitu matinya ala ghairi al-fitrah padahal sholat ya sholat cuma tidak mengikuti standar dari Rasulullah nah itu pun ala ghairi al-fitrah dengan demikian fitrah itu bukanlah hal-hal yang berkenaan dengan tawheed seluruhnya berkenaan dengan tawheed sehingga seseorang dikatakan mati ala fitrah itu adalah matinya ala nafsul mutmainnah dalam keadaan ala islam sesungguh-sungguhnya islam nah ini hal penting yang perlu kita ingat lalu apa yang dimaksud dengan li islahil fitrah memperbaiki atau memperbarui fitrah yang dimaksud disini ialah mengembalikan manusia kepada keadaannya semula yang berada di atas fitrah al-fitrah jadi seumpama suami istri yang hubungan diantara mereka saling percaya dan saling mencintai penuh kesucian maka ketika berselisih itu perlu islah agar kembali kepada keadaannya semula karena itu kalau orang menikah keadaan semulanya buruk itu musibah begitu pula halnya dengan anak-anak beserta seluruh anggota keluarga hendaklah mereka ini saling menjaga satu sama lain mereka saling menjaga di keluarga sebagai biah lingkungan kerap kali orang mengatakan biah itu di luar rumah lupa bahwa rumah ini atau tepatnya lebih luas lagi keluarga usrah itu juga merupakan lingkungan bahkan kalau kita mengingat pada nasih dari Sheikh Ali Abdullah Ali Al-Qarni dalam Al-Fitrah itu beliau mengingatkan bahwa keluarga itu seharusnya usrah itu menjadi biah yang baik dan melindungi dari biah fasita yang ada di luar lingkungan utama dari pendidikan lingkungan paling awal lingkungan utama lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dan lingkungan terdekat artinya kalau lingkungan kalau keluarga ini sebagai lingkungan awal lingkungan terdekat lingkungan yang paling besar pengaruhnya ini tidak menjadi biah soliha maka pengaruh itu akan diambil alih oleh lingkungan di luarnya lingkungan yang lebih luas jadi macam begini ini ada misalnya ini keluarga nah di luar lingkungan ini ada lingkungan yang lebih luar yakni tetangga tetangga 40 rumah ke kanan 40 rumah ke kiri 40 rumah ke depan 40 rumah ke belakang itu adalah tetangga tetangga terdekat kemudian di luar itu juga ada lapisan luarnya yang juga merupakan lingkungan lingkungan yang lebih jauh lagi termasuk nanti warga satu kampung Korea itu seluruhnya juga merupakan Korea kampung itu juga merupakan lingkungan nah agar tetapi sebagaimana kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab sekali lagi yang bertanggung jawab seorang anak itu tetap alal fitrah ataukah berpaling berpaling kemana fa'abawahu yuhawwi danihi awyusyarikanihi awyukafiranihi menjadikan sebagai Yahudi musyrik atau kafir ini adalah orang tua dalam lingkung agak diperluas itu adalah usrah sebagai biah paling awal karena itu kita tidak dapat mengatakan bagaimana kita mau di anak baik-baik lingkungan kayak gini yang disebut itu seluruh hadis tentang fitrah ketika menyebut siapa yang bertanggung jawab seluruh yang disebut itu adalah kedua orang tuanya maka konsekuensi dari hadis hadis tentang fitrah yang seluruhnya menunjuk kedua orang tua sebagai penentu yang menjaga atau menyimpangkan anak dari fitrah itu adalah keduanya yakni suami istri bapak ibu itu bertanggung jawab menjadikan keluarga sebagai biah soliha bukan sekedar biah hasanah padahal kedua-duanya adalah bermakna lingkungan yang baik nah nanti kita akan sebut sekilas mudah-mudahan waktunya mencukupi ini waktunya mencukupi karena memang Masya Allah bicara ini sangat banyak hal yang perlu kita gali berkenaan dengan dari mana kita dapat mengatakan orang tua yang paling bertanggung jawab tadi saya sampaikan bahwa seluruh hadis mengenai fitrah seluruhnya ketika menyebut pihak yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan fitrah itu yang disebutkan adalah kedua orang tuanya ada hadis yang tidak menyebut orang tua tetapi menggunakan tradaksi hunafa itu disebut adalah syaitan tetapi ketika kita menggali lebih jauh tetaplah kedua orang tua misalnya dalam hadis berikut ini kulu mauludin yu ladu'alal fitrah hatta yu'riba'an hulisanuhu fa'abawahu nah ya kalau dalam hadis ayat Ahmad kan fa'idha'abbaru'an hulisanuhu imma syakiran wa'imma kafuro tapi dalam hadis ayat bayi haqi ini setelah hatta yu'riba'an hulisanuhu fa'abawahu yu'habwidanihi au yu'nasiranihi au yu'majisanihi jadi setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah alal fitrah hatta sehingga sampai dia yu'riba'an hulisanuhu lancar berbicara mampu mengungkapkan mampu berbicara dengan lancar dengan mudah sampai dia fasih berbicara fa'abawahu maka kedua orang tuanya lah yu'habwidanihi au yu'nasiranihi au yu'majisanihi sebelum saya lanjutkan kullu mauludin yu'la du'alal fitrah ini saya menyebutnya sebagai redaksi pokok nah karena nanti ada beberapa macam variasi yang semuanya memberikan pelajaran nah redaksi pokok mengenai fitrah itu sepanjang saya pelajari hadis-hadis mengenai fitrah ini redaksi pokoknya ada 22 macam Allah nah yang ini saja banyak sekali gitu tapi seluruhnya mengingatkan bahwa tugas kita itu menjaga kalau kita ini lalai kalau kita ini salah maka pasti kita tidak menjaga kembali kepada perbincangan mengenai biah tadi agar dapat memahami dengan mudah mari kita ingat tiga macam biah pertama adalah biah soliha biah soliha ini lingkungannya baik yakni keluarga itu baik bapaknya dapat menjadi terhadap yang baik ibunya dapat menjadi terhadap yang baik bapak ibunya orang yang soleh soliha mereka taat kepada Allah mereka ini memiliki komitmen kepada agama itu dari segi kualifikasi bapak ibunya dan mereka ini keluar di dalam keluarga itu mereka ini membawa kepada kebaikan mendorong kepada kebaikan menjauhkan dari keburukan gitu ya responsif cepat pekah bukan hanya bapak ibunya melainkan anggota keluarga untuk kok begini kok begini mengingatkan bukan membicarakan keburukan mudah-mudahan nanti kita sempat membicarakan mengenai fungsi-fungsi biah soliha antara lain fungsinya itu ialah menjadi pengingat indal ghaflah manakala ada yang lalai dan ini harusnya memang semacam sudah terinstal pada pribadi-pribadi apa namanya pribadi-pribadi kita ini jadi kalau bicara biah soliha versi keluarga fokus utama pada bapak ibu dan seluruh anggota keluarga karena kita bicara biah pada bicara bapak ibu makin banyak berarti kalau keluarga besar biah soliha berarti ya simbahnya saya merasakan pengalaman yang sangat berharga pada saat saya masih di kampung dulu Masya Allah saya itu kalau main waktu masih SD SMP kemanapun mainnya mereka kenal saya anaknya siapa mereka tahu saya cucunya siapa poinnya gini misalnya sudah mendekati Maghrib saya masih main-main mereka mengenali saya disuruh pulang disuruh siap-siap kalau di kampung itu kan disebut kampung Jombang waktu saya sempat dibesarkan di Banyuwangi sempat dibesarkan di Mojokerto dan kemudian di Jombang tetapi yang saya ingin ceritakan tadi adalah apa yang saya alami di Mojokerto dan saya dapati di Jombang juga demikian di Jombang tempat saya tinggal itu yakni masyarakat itu peka untuk mengingatkan lemu lio ayo kamu pulang kamu mandi pakai sarung jadi sarung itu lah pakaian apa siap apa siap siap pakaian kehormatan adanya kalau kita itu masih pakai celana panjang itu artinya kita masih belum siap untuk melaksanakan kebaikan ini dulu ya ini dulu artinya konteks masyarakatnya begitu tapi yang jelas disuruh atau misalnya saya nonton TV di rumah tidak ada TV tapi masyarakat di kampung saya itu tahu kalau waktunya berita nasional dunia dalam berita pokoknya yang sifatnya begitu maka saya akan datang bawa notice bawa buku catatan mencatat begitu saya masuk mesti kasih tempat paling depan tapi begitu selesai kalau acaranya itu masih berkenaan dengan informasi dulu ada Pak Harto apa kelompon capir begitu saya masih dibolehkan tapi begitu habis dunia dalam berita kok dulu ada arti safari maka saya dibilang kenapa karena mereka tahu walaupun mereka tidak melaksanakan tapi ikut menjaga ikut menjaga saya tidak dapat mengatakan sepenuhnya bahwa ini adalah biya soliha tetapi ini adalah jejak-jejak asar bekas-bekas biya soliha dari masa sebelumnya artinya kepekaan untuk mengingatkan indal ghoflah kalau ada pepatah perlu orang sekampung untuk mendidik seorang anak itu biya yang lebih luas biya yang lebih luas tetapi itu memang ada pepatah begitu it takes a village to raise a children itu pepatah suwahili ya tetapi yang harus jadi acuan kita adalah agama ini fa'abawahu kedua orang tuanya sehingga we have no excuses kita tidak bisa mengatakan bagaimana tetangga saya tidak kayak dulu ingat bahwa yang ditunjuk yang disebut adalah fa'abawahu maka kedua orang tuanya bukan jarohu bukan nah bukan bukan nah jarohu ini nanti apa ini jarohu ini apa tetangganya ini nanti adalah adalah akibat dampak baik ketika kita menghormati dia menghormati tetangga saya teruskan lagi biya hasanah sebenarnya kita belum bicara banyak mengenai biya soliha tetapi saya khawatir waktunya tidak mencukupi biya hasanah itu lingkungan yang baik bapaknya baik ibunya baik mereka baik lah mereka baik tetapi tidak tidak terpenuhi tidak terpenuhi apa-apa yang menjadi anasir atau unsur-unsur biya itu nanti kita akan sebutkan selebih khusus mengenai anasir atau unsur-unsur biya biya keseluruhan karena nanti dari situ nanti kita akan lihat biya soliha apa hasanah betul betul ya kemudian yang berikutnya adalah biya fasidah lingkungan yang merusak lingkungan yang buruk lingkungan yang merusak biya hasanah kadang-kadang kita merasa loh ini kan sudah baik ini sudah ada anak-anak itu kurang apa sih contoh sudah ada teladan sudah ada tapi ya gimana dan ini kita kita banyak menjumpai dia ungkapan ya di rumah kita sudah didik baik-baik begitu keluar rumah karena saya bertanya loh di luar rumah yang pengaruh itu siapa ya teman sebayanya sudah pernah kuliah psikologi komunikasi belum belum loh kok bisa teman sebayanya yang masih SD itu atau masih SMP kelas 1 itu atau masih TK atau masih TK kok bisa lebih berpengaruh daripada orang tuanya daripada orang tuanya atau daripada keluarga itu artinya menunjukkan mengingat kepada kita bahwa keluarga itu tidak berfungsi sebagai biya soliha nah masalahnya adalah tidak berfungsinya itu ada kalanya kadang-kadang kurang berfungsi lemah dalam soal itu ataukah secara keseluruhannya berarti kalau secara keseluruhan bisa merujuk ke biya fasidah tadi nah itulah masalahnya jadi setelah kita sebut poin-poin tadi itu biya soliha biya hasana biya fasidah maka harap diingat bahwa yang dimaksud dengan lingkungan itu sekali lagi bukan berarti yang berada di luar rumah di luar keluarga biya itu bertingkat-tingkat yang paling kecil adalah keluarga inti kemudian keluarga besar kalau itu keluarganya hidupnya di mengelompok-mengelompok gitu ya dulu saya di kampung ini tempat saya tinggal sebelah itu kakaknya nenek saya ya beserta keluarganya juga nanti bikin rumah dekat-dekat situ sebelahnya juga begitu artinya ini apa namanya keluarga besar ini menjadi biya biya tapi harap diingat bahwa yang terkecilin juga sebenarnya merupakan lingkungan kemudian lingkup lebih besar lagi adalah tetangga dan yang dimaksud tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan iya 40-40 jadi banyak juga 40 itu kurangnya dulu loh itu sekarang ini 40 kalau apartemen ya artinya bahwa di lingkungan yang lebih luas saja itu apa namanya itu dijemput tetangga dan tetap lah bahwa yang paling berperan penentu utamanya penanggung jawab yang adalah kedua orang tua atau dengan kata lain bahwa yang paling berperan harusnya rumah sebagai biya yang awal apalagi kalau pandemi apalagi kalau pandemi semakin terasa betapa rumahnya ini sehat gak rumahnya sehat gak diantara makna bahwa sumber kebahagiaan ini adalah Mas Kanusoleh bukan berarti rumahnya lapang besar carportnya besar untuk masuk 10 mobil bukan karena ukuran luas standar itulah rumahnya kanjing Nabi Muhammad SAW nah saya itu kalau lihat gitu lalu atas alasan apa mengatakan rumah saya sempit omong rumah saya kalau ditengok-tengok itu masuk gak perlu nunduk karena kadang-kadang orang mengambil begitu saja jadi rumah yang luas seneng gak kalau rumah ada kolam renangnya bukan waktu gak boleh tetapi bahwa ketika kita ketika kita berbicara mengenai rumah itu maka perlu ada miklias ada acuan ada parameter cuma kita gak bahas itu itu kan rumah dari segi fisiknya jadi lingkungan itu bertingkat-tingkat sebagai lingkungan paling awal dan paling dekat seharusnya keluarga itu paling kuat mata alangkah buruknya jika rumah justru tidak mengokohkan kebaikan tidak menjaga fitrah apalagi kalau sampai terjadi rumah itulah yang justru menjaga al-fazir merikuk lingkungan yang merusak fitrah merusak fitrah gak perlu keluar rumah apalagi zaman now zaman dulu itu kalau tidak keluar rumah itu rusak apalagi di zaman sekarang dimana sekat-sekat itu lebih sempit lagi nah dari sini mari kita ingat unsur-unsur B.A anafsir B.A ada empat unsur B.A yang pertama adalah makan makan itu tempat tempat ya bukan makan apa hari ini makan kilo selama rupiah ini ya makan yang makan ini kaitannya dengan keluarga adalah setiap rumah maskan itu haruslah betul-betul dapat menjadi maskan rumah itu disebut maskan karena seharusnya begitu masuk rumah dia memperoleh ketenangan seperti sakinah pisau yang tajam untuk nyemberi itu disebut sikin karena hewan yang gelisah sep nyaman dengan tanda betul nyaman jadi kalau orang maunya membeli hewan kok pisaunya tumpul itu jadi disebut sikin begitu pula ketika rumah itu betul-betul berfungsi sebagai rumah begitu orang di luar menghadapi berbagai macam kepenatan kejolak begitu sampai rumah tenang dia maka kita perlu memeriksa rumah kita itu betul-betul menjadi maskan dan maskan soleh rumah yang soleh ataukah cuma sekedar tempat untuk tinggal tinggal tempat untuk tidur saja menjadi makan kemudian yang kedua adalah insan manusianya bukan berarti kalau ada bapak ada anak ada emak itu terpenuhi dua unsur itu melainkan disebut sebagai biah itu manakala insan yang ada dalam makan tersebut manusia-manusia yang ada di tempat itu mereka saling berinteraksi secara bermartabat secara berkualitas jadi ini interaksi antar manusia di dalam biah tersebut di dalam tempat itu karena ini kan anak sirnya biah sehingga kita tidak dapat mengatakan di tempat itu di rumah itu misalnya di tempat itu ada interaksi yang bagus enggak bapaknya baik ibunya baik aktivis pengajian dua-duanya misalnya kepada anak ya nyapa persis seperti kalau kita masuk pasar sualayan minimarket atau minimarket selamat 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 malam kakak tidak ada interaksi tidak ada pergaulan yang yang apa namanya tidak ada pergaulan yang hangat menarik kita kembali lagi kepada yang tadi sempat saya sebut kalau orang tua itu musrik itu kalau orang tua musrik itu saja yang diberitakan oleh Allah wa sahib humah jadi sahibnya ini sama anak sama yang lain-lain suami istri nah karena itulah kita perlu memikirkan ini kita perlu memikirkan agar rumah ini paling tidak ada 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 mekanisme pertemuan-pertemuan ketika makan jangan cuma diam bincang sunahnya sunahnya makan itu sambil berbincang jangan sebaliknya shhh tidak boleh bicara makan justru kita berbicara saat makan itu agar tidak tanak um tidak fokus pada bernikmat-nikmatnya makanan tetapi justru kita memuji Allah jadi ngobrol waktu makan itu tidak semata-mata hanya ngobrol tidak disitulah kita memasuki unsur yang ketiga yakni afkar transformasi pemikirannya melalui apa antara lain melalui majelis makan ini makan betul ini bukan makan tempat iya iya ini para keluarga sahabat sangat memperhatikan konteksnya ya iya ini ini maaf ini makan dari tempat ini majelis ketika kita sedang makan 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 itu asosiasinya beda ya majelis nah jadi disini afkar ada transformasi pemikiran ini sebenarnya menarik juga lebih bahas menurut-menurut sempat membahas sedikit mengenai ingin pada rumah kita agar menjadi pikir yang lebih baik apa yang kita perhatikan kemudian yang keempat adalah adat adat ini adalah kebiasaan pola-pola kebiasaan yang ada dalam keluarga yang dibangun di atas keyakinan yang dibangun di atas afkar yang di atas iman jadi kalau misalnya di rumah itu hanya ada unsur tadi ada unsur insan tetapi tidak ada tidak ada makna yang kokoh kehadiran antar insan sehingga seolah-olah hanya ada unsur makan hanya ada unsur tempat saja maka biah semacam ini tidak dapat disebut sebagai biah soliha jadi transformasi pemikiran ini bisa dibentuk ini pembentukannya macam-macam misalnya ketika kita mengantarkan anak sekolah itu kalau masih masih dulu belum daring kalau daring ini lebih banyak forum ketemunya itu harusnya iya sekarang ini kan menyedihkan banyak orang orang-orang mengeluh gimana di rumah bosan itu artinya rumahnya tidak menjadi biah yang minimal tidak menjadi biah hasanah tidak menjadi maskan iya itu sayang sekali saya sampai lihat jam soalnya itu karena belajar dari perbincangan sebelumnya rupanya belum selesai banyak yang terapel ini memang ada apa namanya penutupan biah itu disebut sebagai sholihah atau hasanah saja atau malah farsidah itu penentu dari empat ini apakah memang ada tata urutannya atau harusnya semuanya upamanya tidak bisa semuanya mana yang sebenarnya harus paling diperhatikan dari empat ini apakah memang ada rumahnya yang paling utama ini atau bagaimana iya disebut di lingkungan itu kan ada tempatnya apakah itu rumahnya sendiri apakah rumah kontraan kan tidak tidak persyaratkan ya yang jelas itu adalah tempat artinya tempat ini bukanlah sesuatu yang apa namanya yang harus memenuhi kualifikasi kemewahan tidak kemudian berikutnya insan ya bagaimana disebut sebagai lingkungan lingkungan dalam hati bermanfaat keluarga nanti karena karena kalau kita cari misalnya mencari dengan menggunakan keyword biah itu nanti bisa ketemunya masalah lingkungan hidup gitu ya sehingga kita tidak boleh salah antara biah sebagai istilah disilah pentingnya kita disiplin dalam istilah istilah di dalam keluarga dengan biah sebagai istilah kesetan lingkungan kesetan lingkungan gitu ya nah kalau biah sebagai kesetan lingkungan tidak memerlukan tidak memerlukan afkar tadi kemudian apa sih yang paling pokok disitu yang paling pokok disitu ya afkar dan adat lebih khusus lagi adalah afkarnya atau kalau mau dirangkum itu tetapi ini tidak tidak dapat menjadikan kita cukuplah ini karena disebut biah disebut sebagai biah sholihah itu apabila keempat-empatnya ini apa namanya berhimpun satu kesatuan yang kokoh dan terutama pada insan afkar ini insan sekali lagi insan ini bukan berarti oh ada manusia yang ada bukan karena itu berarti tidak berfungsi sebagai insan berfungsi sebagai manegis seperti zombie itu mungkin tidak ada makna tidak ada makna sebagai insan kemudian ini saya sambil ngelirik ini kok waktunya tinggal 7 menit padahal padahal yang perlu dibicarakan ini masih sangat banyak gitu ya ada ada disitu ada orang tua hubungan dengan anak itu ya akrab mereka ya bercanda mereka ya apa namanya ngobrolnya hangat tetapi ketika tidak ada proses transformasi pemikiran tidak ada yang menjadikan anak itu merasa berharga dengan sesuatu yang nilai keluarga maka lingkungan itu walaupun bapaknya akrab bapaknya dekat ibunya juga demikian maka ini tidak tidak mencukupi untuk mengantarkan rumah itu sebagai biah sholiha ya sebenarnya ini ini sendiri memang menarik untuk digali untuk menarik digali tetapi waktu tidak memungkinkan karena itu saya akan segera berbincang mengenai apa yang dapat kita lakukan ini ini pun sekilas saja agar sebagai langkah perbaikan agar rumah kita pelahan-lahan meskipun belum bisa mencapai tataran yang sangat baik ini berubah dari keadaan misalnya sekarang ini biah rumah itu menjadi biah fasidah biah fasidah ya dan faktanya memang banyak faktanya memang banyak gitu di keluarga-keluarga muslimin saya tidak mengatakan keluarga yang khairul muslim di keluarga muslimin ini masih banyak atau keluarganya ini sepertinya sudah baik keluarganya menjadi biah sana dan kadang-kadang orang-kadang jadi kaget loh bapaknya baik emaknya baik kok anaknya kayak gitu nah lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai ikhtiar untuk mengubah agar biah yang ada ini biah yang ada pada apa namanya yang ada yang keluarga sebagai biah biah paling awal paling dekat paling kuat pengaruhnya ini berubah untuk menjadi biah soliha dan kalau sudah menjadi biah soliha meningkat lagi karena ini akan semakin baik semakin baik semakin baik sama-sama biah soliha ya beda-beda tingkatannya sama-sama tentara yang satu kopral satu jenderal ya sama-sama tentara gitu ya jadi gambaran ini untuk mengingatkan bahwa tidak ada kata selesai apalagi kalau kita ingat berkenaan dengan anak itu kita diperingatkan agar kita berkenaan ya tapi kembali lagi ke sini lalu apa yang dapat kita lakukan diantaranya ialah menghidupkan pembicaraan mengenai al-ma'ali wal-magharim al-ma'ali wal-magharim nah serta berusaha keras membangkitkan sidhkun niyah terhadapnya niat yang jujur niat itu ada dua macam ada niat yang niat yang biasa kalau kita berniat kebaikan dapat pahala walaupun tidak dilaksanakan kalau dilaksanakan dapat dua kebaikan dapat dua pahala yakni pahala meniatkan kebaikan itu dan pahala melaksanakan apa yang diniatkan akan tetapi ada ada yang berikutnya lagi oh iya tadi mengenai niatnya biasa ya ada pun kalau dia berniat yang buruk tidak dicatat sebagai dosa kalau dilaksanakan barulah terhitung sebagai dosa akhirnya karena orang ini hanya menyibukkan itu betul hadis itu betul hanya menyibukkan sampai disini lupa bahwa ada hadis yang lain mengenai niat di level berikutnya yang di sidhkun niyah sidhkun niyah itu niat yang serta dengan kehendak sangat kuat dengan tekat yang amat menggebu andekan saya bisa seperti itu sungguh ingin saya memperbuat ini 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 betul-betul menjadi keinginannya kalau itu kalau itu merupakan keinginan niat terhadap amal soleh maka dia mendapatkan pahala sebesar orang yang mengamalkannya kayaknya sederhana tapi saya ini merasa sedih ketemu orang baik-baik pengen beramal kayak gitu kok ya tidak tidak begitu membuncah tidak muncul tidak apa namanya tidak memenuhi dada saya karena itu kita berusaha untuk membangkitkan menumbuhkan misalnya melalui majelis keluarga ini barangkali selepas solat 3 menit 5 menit tapi ada pembicaraan ada pun kalau niatnya itu buruk kalau sedih kuniah betul-betul ingin melaksanakan itu walaupun sampai mati dia tidak dapat melaksanakannya dia sudah berdosa sebesar orang yang melaksanakannya karena itulah kita perlu berhati-hati tapi kembali lagi al-ma'ali apa al-ma'ali itu hal-hal yang luhur wal-makarim apa al-makarim itu kemuliaan dan makarim ini dengan kedermawanan itu yang pertama dan yang kedua menjauhi saf-saf saf-saf itu saf-saf itu sebenarnya awalnya maknanya begini orang ngayak tepung orang ngayak tepung mau bikin kue lebaran misalnya mau bikin roti atau yang lain lalu ini kan ada penampungnya tapi kan tidak setiap saat itu bisa presisi masuk semuanya ada angin berhembus terbang jatuh ke keset kita pungut gak itu tidak itulah yang disebut sebagai saf-saf yang tidak perlu dipungut tadi ya kita berjalan walaupun tampaknya lantainya bersih itu ada debu yang kita injak sehingga ketika kita melangkahkan kaki ke bagian berikutnya debunya itu pindah nah debu yang bergeser ini disebut saf-saf artinya itu yang tidak penting-penting raja-raja reme-teme tetapi kalau kita menyingkirkan duri dari jalan ini tampaknya kecil ini merupakan sesuatu yang sangat berharga yang mulia maka ini bukan saf-saf bagian dari iman masya Allah betul sehingga kalau yang kita lakukan sebaliknya bukannya menjauhkan gangguan melainkan mendatangkan gangguan kepada jalan nah gak perlu jelaskan jadi menjauhi saf-saf dan menjaga diri dari menjadi musaf-saf saf-saf itu tindakannya musaf-saf itu orangnya akan tetap musaf-saf itu memiliki dua makna pertama adalah orang yang banyak berbicara mengenai saf-saf ketemu yang 20 yang reca-rece reme-teme menarik jadi bicaranya bicaranya dan akhirnya tindakannya juga demikian bicaranya tindakannya kesibukannya ya begitu jadi kalau kita ini betah nonton yang lagi viral-viral itu pertanyaannya ini termasuk saf-saf bukan bukan berarti kalau kita lihat tontonan itu mesti jelek lihat dulu jadi yang pertama adalah musaf-saf itu orang yang banyak membicarakan saf-saf yang kedua yang disebut sebagai musaf-saf ialah orang yang banyak tampil seolah-olah biar terkesan kaya lalu dia sewa mobil sebulan seolah-olah hebat seolah-olah sukses dia bahkan rela mengeluarkan uang untuk membeli simbol-simbol yang sebenarnya bukan membeli itu ya nyewa mobil dia sebenarnya mobilnya sih levelnya mampunya sih mobil bukan bukan seberarti rendah mobil yang ya pemula lah itu ya pemula tetapi karena ingin dianggap hebat dikesatkan hebat dengan asumsi nanti akan dihargai lebih atau yang lain-lain maka akhirnya dia menyewa mobil yang jauh di atas kemampuannya atau beli kreditan gitu ya membeli kredit nah kreditan itu bisa termasuk takal lo memaksakan diri tapi ini musafsa berbeda untuk menciptakan kesan dikesankan wah sukses betul padahal itu cuma sewa sebulan atau dua pekan bukan karena memerlukan beda ya misalnya saya ini keluarga besar anak saya tujuh kalau saya di waktu-waktu untuk pakai mobil saya nggak muat lalu saya menyewa artinya untuk kepentingan fungsional ini tidak disebut sebagai musafsaf musafsaf itu nyewa mobil yang bagus yang mewah misalnya ini sebenarnya sekitar contoh saja agar terkesan wah hebat sekarang ya sukses sekarang banyak duitnya gitu nah saya hanya ingin menyebut beberapa hadis karena sangat banyak hadis mengenai hal ini saya katakan hanya menyebut karena sebenarnya sudah time limit gitu ya di seriwayat Abdul Razak atau Barani dan Al-Hakim Rasulullah S.W. Inna Allah Karim Yuhibbul Kiram Wayuhibbu Ma'aliyal Akhlaq nah jadi Ma'aliyal Akhlaq akhlaqnya luhur jadi ini ada Al-Ma'al ada Al-Ma'arim dan ada Al-Ma'ali Wayakrahusafsafaha jadi yang gak suka itu Wayakrahusafsafsaf Astagfirullah sampai mengucapkan safsafaha gitu ya Allah itu maha mulia maha dermawan mencintai kemuliaan mencintai ketermawanan dan mencintai ketinggian akhlak dan membenci dan membenci segala urusan yang raca-raca remat-remat sepilih-sepilih alias safsaf itu dalam riwayat yang lain Rasulullah S.W.T. bersabda wayuhibbu ma'alil umur ujungnya sama wayakrahusafsafaha sungguhnya Allah Azzawajal itu maha mulia mencintai orang yang mulia menyukai urusan-urusan besar nah kita hidupkan itu pembicaraan membicarakan hal-hal besar tinggi nilainya tinggi itu tidak mesti besar tetapi yang besar ini juga tetap harus sesuatu yang yang mulia kita hidupkan pembicaraan itu kita hidupkan pembicaraan itu nah dalam hadis yang lain inna Allah Azzawajal la jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'alil akhlaq wayakrahusafsafaha banyak betul ini nanti ada hadis yang lain masih ada beberapa hadis lagi yang lain saya kasihpan untuk kita ganti lebih dalam di pertemuan betul sekali betul sekali dan saya ingin menyebutkan satu hadis lain tapi tidak saya disebutkan apa namanya tidak saya sebutkan keseluruhannya hadis itu diawali dengan inna Allah tayyib yuhibbul tayyiba terus gitu ya terus dan bagian agak belakang bukan belakang bukan belakang banget walah tasyab bahu bilyahud jadi ketika bahas-bahas-bahas-bahas itu yang disebut ini kok cuma satu walah tasyab bahu bilyahud jangan menyerupai yahudi artinya artinya kalau kita ini ngikutin mereka biah rumah itu akan menjadi biah fasidah apalagi soliha lalu fungsi biah soliha ini gak dibahas karena waktunya sudah habis sebenarnya pertama pengingat indal ghafla kemudian apa namanya tasheh meluruskan mengoreksi indal ghafla ketika bersalah antara anggota keluarga itu menegur mengingatkan bukan membuli gitu ya kemudian mengokohkan mengokohkan ketika orang indal fitan ketika ada-ada keluarga itu sedang ditimpa apa ya fitan fitan ya fitan tapi maksudnya fitnah itu kan disini fitnah loh pada saat terkena ya terpuruk jatuh dan lain-lain kemudian penguat ketika sedang lemah dan lain-lainnya ini semua hanya disebut saja mengatakan tidak memungkinkan insyaallah kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang barangkali pada perteman berikutnya kita masih membahas bagian-bagian akhir tadi yang hanya disebut-sebut saja itu ya Allah menarik ini ya saya jadi hilang wah maksudnya sampai hilang konsentrasi terhadap waktu ini masya Allah ini juga para sahabat sekalian kita diingatkan dengan surat surat Tahrim saya jadi ingat surat Tahrim ayat 6 ya ya ayuhalladhi lahamanu ku anfusakum wa ahlikum nar karena para ulama menggambarkan ya itu maksudnya ajarilah dirimu sendiri keluargamu anak-anakmu termasuk di dalamnya itu dengan yang benar melaksanakan perintah Allah jauhi larangan Allah masya Allah ini termasuk ini tadi kita diingatkan tentang albi'ah as-salihah bagaimana tempat rumah kita ini kemudian interaksi manusia masih di dalamnya pemikiran-pemikiran yang yang mengitari rumah tersebut atau tempat tersebut sampai ke pola-pola kebiasaan yang ada di dalam tempat tersebut apakah sudah mendukung lahirnya albi'ah as-salihah atau belum nah insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya menggali lebih dalam terutama tadi ya tentang bagaimana yang bukan bagaimana apa saja yang perlu kita lakukan agar lingkungan yang terkecil terdekat yang harusnya paling kuat pengaruhnya kepada kebaikan keluarga kita ini bisa kita dorong bisa kita bangun bisa kita bolehkah menggunakan kata rekayasa bisa kita desain untuk mendukung lahirnya bi'ah as-salihah dan melahirkan orang-orang yang soleh dan solehah masya Allah kita berharap semoga Allah ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita yang kita doakan juga yang kita biasa ucapkan setelah solat dengan menjadikan bi'ah di dalam keluarga kita ini menjadi bi'ah yang salihah saya jika Allah istatwa insya Allah amin nanti apa insya Allah insya Allah insya Allah selanjutnya dan bagi orang tua yang mau bertanya boleh ya nanti gimana tanyanya via kanal youtube sa atau via facebook istatwa iya saya jadi teringat itu mungkin sekali waktu parenting makdisya ini dibikin sesi khusus selain insya Allah saya akan saya akan jika ada pertanyaan saya usahakan untuk 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 bahas lalui video-video pendek khusus selama Ramadan tiap pagi saya membuat video pendek langsung dari hp jam 6.30 selama 10 sampai dengan 15 menit khusus untuk topik-topik parenting belum bahas tentang keluarga yang lain-lain ini di di facebook insya Allah juga akan di youtube di youtube pribadi ini juga baru belum sepekat ini baru beberapa hari atas sesaian mak-mak terutama jadi para keluarga sahabat al-akso bisa memantau youtube beliau alhamdulillah kita adakan sebagai ikhtiar yang penuh barokah yaitu alamatnya akunya Muhammad di kanal youtube pribadi beliau Muhammad dan setiap pagi insya Allah selama ramadhan jam 6.30 silahkan pantau yang punya akun facebook di facebook beliau juga Muhammad Fawajil demikian semoga Allah ta'ala ampuni segala kesalahan kita di yang di yang lalu-lalu mungkin kita sengaja tidak sengaja mendorong diri kita keluarga kita menjadi piah yang fasidah na'udhu billahi mendalik marilah kita bertobat dari semua itu marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk menghidupkan al-ma'ali al-makarim di dalam keluarga kita termasuk sudut kuniyah tadi dan menghidupkan